Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara-sudaraku yang saya cintai, khususnya kaum muslimin, wal muslimat, rahimahkumullah. Agama Islam seperti kita ketahui merupakan agama yang mudah, disebut agama samha. Agama yang tidak sulit. Memang Tuhan tidak menghendaki kita sulit. Dalam ayat 185 Al-Baqarah, Allah berfirman, Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan, bukan kesukaran. Beliau berfirman juga di surat Al-Hajj 78, Tuhan tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan untuk kalian. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang diutus Allah untuk membawa agama Islam ini menyatakan innatinah yusra. Perhatikan, bukan adinu yusra, tapi bahkan innatinah yusra. Sungguh, agama ini sulit. Gampang, tidak sulit. Innatinah yusra. Sungguh, agama ini mudah. Tapi kalau ada orang yang memberat-beratkan yang mudah ini, yang ringan ini, dia sendiri yang akan kewalahan. Wala yusaddaddinu illa gulabah. Itu, sabda Rasulullah SAW dalam hadis sukhai. Kenapa, agama ini mudah? Karena Rasulullah yang membawa agama ini menyatakan Kalau aku perintahkan kepadamu suatu perintah, kerjakan semampungmu. Semampungmu ini kuncinya. Ini yang membuat mudah. Allah sendiri berfirman dalam kitab suci-nya Al-Quranul Gari. Ittaqullaha Mastadadum Taqwalah kalian semampungmu. Semampungmu ini adalah kuncinya. Karena itu kalau kita lihat, contoh-contohnya banyak sekali. Kita diperintahkan sholat zuhur empat rekaat. Sholat asal empat rekaat. Tapi ketika kita pergi jauh, kita bisa dapat korting. Asal dua rekaat. Duhur dua rekaat. Bahkan bisa kita gabungkan antara duhur dengan asal dua rekaat. Dua rekaat. Dua rekaat. Disebut jamak kosor. Jadi tergantung kondisi kita. Karena agama itu untuk kita. Bukan untuk Allah. Untuk kita. Jadi Tuhan menjadikan kondisi kita sebagai perhitungan. Kita kondisinya kayak apa. Kita di rumah. Sembah yang empat rekaat. perjalanan jauh. Dua rekaat. Puasa. Puasa. Wajib bulan Ramadan kita puasa. Tapi kalau kita sedang bepergian. Kita boleh tidak puasa. Diganti nanti kalau kita sudah tidak bepergian. Dalam kondisi yang memungkinkan kita puasa. Kalau sama sekali tidak bisa dimungkinkan. Kita bisa membayar khiddiah. Kalau orang sudah tua lentah. Kita tidak bisa Jumatan. Kita bisa. Kenapa tidak bisa Jumatan? Karena ada huzur. Misalnya hujan lebat. Ada hujan lebat. Dulu sudah pernah. Ada hujan lebat. Kaya alas sholahnya oleh ma'azin diganti ala sholu bibu yudikum. Jadi sholat Jumat bisa diganti sholat zuhur. Kita tidak ke masjid tapi di rumah. Itu kalau hujan lebat saja bisa dijadikan puzur untuk kita tidak Jumatan. Nah ini. ada virus menular yang mengguncangkan dunia bahkan membuat panik orang banyak. Bukan karena kita berani maat bukan. Tapi karena kita tidak mau menyebarkan menularkan sesuatu yang nanti sulit dikendalikan. Nanti kita tidak bisa tidak bisa sholat rami sama kawan-kawan. Kita tidak bisa sholat apa akhiyat al masjid. Kita bisa sholat duha. Kita bisa sholat kubidiyah bakdiyah dur. Kurang banyak kita kubidiyah hanya empat kak. Bisa. Sendirian kita tidak bisa melakukan zikir. Ingat Rasulullah s.a.w. bersata kulusul lama inanas. Setiap sendian kita ini bisa menjadi ibadah. Bisa untuk kita jadikan sarana melakukan amal-amal yang baik. Kita berdikir. Kita berselawat. Kita beristighfar. Bahkan istighfar dan salawat ini sangat perlu pada saat sekarang. Karena Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selagi kaum itu beristighfar. kita bersalawat mengharap hadirnya Rasulullah s.a.w. di tengah-tengah kita dan beristighfar. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman wabah yang menggunjingkan dunia ini segera dihilangkan oleh Allah s.w.t. Rahmatnya dikembalikan kepada kita semua. Kalian semua sehat lahir dan latin yang terpapar juga segera sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati